Intro IMAGODE 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 ALL FOR JESUS Shalom semuanya Kembali lagi di IMAGODE KIDS Nah temen-temen kita udah lama banget ya Nggak ketemu ya Ini ya udah satu minggu nih kita nggak ketemu Dan dulu itu ada IMAGO kan? Wah kok engkau? Ya dong, aku nggak ada Pasti aku tetep nontonin kalau video ini udah nontonin Wah keren Adik-adik udah padahal nontonin video IMAGODE KIDS ya lalu Jangan lupa nonton ya Oh iya, ini dulu itu juga ada kus berhadiah kan? Iya, dan pengumuman itu hari ini loh Adik-adik udah pada ikutan belum? Tapi buat adik-adik yang belum bisa nih buat ikutnya please Tenang aja, nanti bakalan ada lagi Iya, hari ini kita akan mengadakan quiz berhadiah lagi Dan bagi kalian yang mau mengikutinya, ikut terus acara ini dari awal sampe akhir acara Jangan sampai kepinggalan Ngomong-ngomong nih, nomorannya bagus banget sih Iya ya, disini tuh maka hari ini abang sinang cerah banget Banyak buru-buru berkicau Iya, terus udangnya juga seger banget Ya tarik nafas ya Seger banget ya, aku jadi pengen nyanyi deh Nyanyi lagu apa tuh? Nyanyi lagu Selamat pagi Bapak Tak lupa terima kasih Musi Selamat pagi Bapak Tak lupa terima kasih Bapak sudah jaga Buru-buru berkicau Bertambah-tambah Tambah indahnya Selamat pagi Bapak Tak lupa terima kasih Bapak sudah jaga Saya tiap hari Matahari bersinar Buru-buru berkicau Bertambah-tambah-tambah indahnya Wah, keren-keren banget ya Ada kita di rumah ini Iya, keren banget kali ya Yuk kita tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan Wuuuh Wah, biasa banget ya kasih Tuhan buat kita Dan setiap detik dan hidup kita itu ada karena Tuhan Iya, bayangkan deh kak Kalau mati hidup kita, gak ada Tuhan Pasti bisa di rumah ini Kosong banget Kosong banget kasih Gak, doang-doang Gak, doang-doang Ada lubang kosong di dalam hatiku Musik Hidup tanpa Yesus seperti donat Seperti donat Seperti donat Hidup tanpa Yesus seperti donat Ada lubang kosong di dalam hatiku Mendiri di dalam hatiku Mendiri di dalam hatiku Ku selalu bernyanyi Ku selalu gembira Hilanglah susahku Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan Sebelum ku dengar Mendiri, mendiri, mendiri di hatiku Hidup ini Hidup tanpa Yesus seperti donat Kediri dan Hidup Malaysia Hidup tanpa Yesus seperti donat Pada lubang kosong di dalam hatiku Mendiri di hatiku Meniri di hatiku Mendiri di hatiku Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, lama susahku Ku tak dapat melapih masuk Tuhan sebelum ku dengar Mendiri, mendiri, mendiri di hatiku Mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, lama susahku Ku tak dapat melapih masuk Tuhan sebelum ku dengar Mendiri, mendiri, mendiri di hatiku Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Oh, how I love Jesus 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 Because He first loves me Because He first loves me Because He first loves me Marilah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Iko Teman-teman, mari kita berdoa Dalam nama Bapak, Tuhan, putra dan putus Amin Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Datanglah di tengah-tengah kami Agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Dan juga dapat belajar melakukan firman-Mu Demi Kristus dan mengantar kami Amin 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 Yesus menceritakan suatu perumpamaan lain kepada orang banyak yang mendengarkan ajarannya di tepi danau Galilea Katanya kepada mereka Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya Tetapi pada waktu semua orang tidur Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang diantara gandum itu lalu pergi Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir Nampak juga lah lalang itu Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu Seorang musuh yang melakukannya Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata Jangan Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu Biarkanlah keduanya tunggu bersama sampai waktu menuai Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku Shalom adik-adik apa kabar? Luar biasa ya Kita ketemu lagi di acara Imagode pada minggu hari ini Sudah satu minggu ya kita tidak ketemu ya Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang gandum dan ilalang Apa sih artinya? Ya artinya gandum menggambarkan kebaikan Sementara ilalang menggambarkan kejahatan atau kenakalan Yuk kita bahas sama-sama ya Nah dalam firman tadi Pemilik ladang menyebarkan benih yang baik Yaitu benih gandum Tetapi ada seorang musuh di malam hari mendebarkan benih yang kurang baik Sehingga tumbuhlah ilalang Nah di dalam kehidupan kita juga Sering orang tua kita memberikan hal-hal yang baik Ada enggak orang tua yang mengajarkan hal-hal yang buruk? Pasti tidak ada ya Pasti orang tua kita menaburkan benih-benih yang baik Misalnya apa? Harus rajin berdoa Rajin belajar Saling mengasihi Berbelas kasih Ya yang baik-baik semua diajarkan oleh orang tua kita Tetapi sering sekali di dalam kehidupan kita Atau di dalam kehidupan anak-anak Ada orang-orang yang menaburkan benih yang jelek Di dalam kehidupan kita Misalnya apa? Ada teman-teman yang mengajak kita untuk berkelahi Ada teman yang mengajak kita untuk menyontek di sekolah Ada lagi Banyak sekali teman-teman yang mengajak kita juga misalnya Berkata bohong Atau mencuri Nah Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan terus melakukan hal-hal yang baik? Atau tidak akan terus melakukan hal-hal yang buruk? Dalam perumpamaan tadi Pemilik ladang memisahkan gandum dengan ilalan Artinya apa? Artinya kita harus memisahkan perbuatan baik kita dengan perbuatan nakal kita Apakah adik-adik mau terus melakukan kebaikan dan melakukan kenakalan bersamaan? Tentunya tidak boleh ya Kita harus melakukan kebaikan-kebaikan saja Kalau saat ini adik-adik masih ada yang melakukan kenakalan Sekaranglah saatnya untuk berubah Kita akan tetap melakukan hal-hal yang baik saja Karena Tuhan Yesus menghendaki kita anak-anaknya Selalu melakukan kebaikan dimanapun juga Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita Shalom anak-anak Jumpa lagi dengan Oce Kali ini kita akan membuat aktivitas sesuai tema Yaitu gandum dan ilalang Di Youtube kalian bisa download dan print pola ini Lalu nanti kita akan sama-sama buat aktivitas Alat-alat yang kalian butuhkan adalah Kertas origami berwarna kuning Gunting Spidol warna hitam Dan pensil warna berwarna hijau Juga lem Nah kita langsung buat ya Kertas origami Ini akan kita gunting Seperti ini ya Lalu kita beri warna hitam Garis hitam di tengah Seperti ini Nanti kalian bentuk Seperti ini ya Nanti kalian lem Nanti kalian lem Dan kalian tempelkan pada pola ini Nah nanti hasilnya seperti ini ya Lalu kita warnai ilalangnya Hasilnya akhirnya seperti ini anak-anak Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih Di acara-diri acara Di dalam pertemuan Imbangudi Kids ini Tentu lewat banyak kegiatan Baiknya Ian Dan juga tentu Mendengarkan sabda Tuhan Permainan dan lain-lain Kini mari kita adiri Pertemuan kita dengan berdoa Dan sekaligus juga Memohonkan berkat Tuhan untuk kalian Mari kita berdoa Yalah Bapak yang menghargai Engkau menyertai pertemuan Imbangudi Dari awal indah akhir ini Dan bagaimana engkau memberikan Merkasi penyertaanmu Lewat kegembiraan Sukacita bersama Di dalam pertemuan Minggu Biasa Ke-16 ini Kami bersyukur untuk pertemuan ini Dan Engkau memimpin kami Untuk menjadikan Hidup kami Berkat bagi sesama Sebagaimana Gandum Yang hidup tumbuh Bersama ilang Kami diingatkan bahwa kami Harus melatih diri menjadi Pribadi yang sabar Terhadap orang-orang Yang bisa saja Berkuat tidak baik Kepadakan Tapi sebaliknya Kami tetap setia Mendengarkan Dan melaksanakan sabdamu Di dalam hidup kami Seharga Kami mohon berkatnya juga Bagi para pendamping Kakak-kakak pembina Yang dengan sukacita Dan penuh kasih Dan juga dengan memberikan Pelayanan yang baik Di dalam pertemuan ini Mengajak Anak-anak Untuk sungguh merasakan Bahwa Hidup kami Adalah anugerah semata Bapak Semoga engkau Senatiasa Memberikan Berkat-berkatmu Di dalam hidup kami Untuk hari-hari mendatang Semoga kami tetap setia Tidak Akan sabda Makin menjadikan Hidup kami Sungguh baik Di hadapan Doa ini Kami panjatkan Kehadiratmu Karena Kristus Tuhan Dan pengantara Kami Tuhan Sertamu Semoga Kalian semua Senatiasa Dilimbing Dibimbing Dan diberkat oleh Allah yang Maha kuasa Dalam Nama Bapak Dan Kudera Dan Rokulus Amin Sekarang Oce akan mengumumkan Pemenang kuis berhadiah kaos Imago De Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengirimkan jawabannya Ada banyak sekali jawaban sehingga harus diundi Hanya ada 3 pemenang Yang pertama Ada Davina Dengan username Instagram Albertus underscore Jayanto Yang kedua Ada Nicholas Aaron Dengan username Instagram Farida Linsiu Pemenang ketiga Ada Bertha Dengan username Instagram Katar Psiko Bagi para pemenang Davina, Nicholas Aaron, dan Bertha Silahkan kirimkan alamat lengkap kalian ke Instagram ImagoDBSD Supaya kami bisa mengirimkan hadiah sampai di rumah Bagi anak-anak yang belum menang sehari ini Tidak usah khawatir Karena minggu ini pun masih ada kuis berhadiah Jadi kirimkan terus jawabannya Pasti suatu saat kalian juga akan menjadi pemenangnya Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kuis minggu ini Perhatikan ya Ya Nanti boleh dijawab lagi melalui Instagram ImagoDBSD Paling lambat hari Rabu Supaya kami undi dan diumumkan minggu berikutnya Pertanyaannya Mengapa pemilik ladang membiarkan gandum dan ilalang tumbuh bersama Sekali lagi ya Mengapa pemilik ladang membiarkan gandum dan ilalang tumbuh bersama Oke Jangan lupa kirimkan jawaban kalian paling lambat hari Rabu Dan diumumkan pada hari minggu berikutnya Sampai jumpa Adik-adik jangan lupa untuk ikuti kuis berhadiah minggu ini ya Karena peraturannya gampang banget Dan juga hadiahnya menarik banget Nah sebelum kita akhirin acara hari ini nih Aku punya satu lagu baru lagi nih Apa tuh? I have decided to follow Jesus Wah kalau gitu kita langsung nyanyiin sama-sama aja yuk Musik I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus Not turning left, not turning back I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back Lagi No turning back, no turning back Lagi No turning back, no turning back Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Sampai jumpa minggu depan Terima kasih telah menonton